Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 22 Bap 67 Gadis belia matahari seperti ikut merasa sedih karena kejadian kemarin malam, pagi ini dia muncul lebih pagi. Cahaya matahari membuka kegelapan malam juga mengeringkan bun yang berada di atas daun. Matahari dengan semangat muncul di pegunungan hijau ini. Jalan penuh dengan batu dan pasir, karena sinar matahari ini membuat jalan menjadi terang dan berwarna kuning. Di pagi hari di musim semi bagi manusia benar-benar indah. Tiba-tiba, di jalan gunung yang penuh dengan cahaya, angin menghantarkan lagu indah. Suara yang merdu dan lembut tidak jelas apa yang dinyanyikannya. Sepertinya ada seorang gadis remaja yang sedang bernyanyi. Nyanyian itu semakin dekat, diiringi nyanyian ini dari sebuah jalan gunung muncul seorang gadis remaja dengan umur berkisar 13-14 tahun. Sambil merapikan rambutnya yang tertiup angin, dia mengambil sehelai rumput. Seperti seekor burung nuri, dengan santai dia bernyanyi dengan gembira. Di dunia ini banyak terdapat lukisan. Apakah pernah melihat lukisan gunung dan kolam ini? Di dunia ini banyak terdapat puisi-puisi. Apakah puisi ini pernah melukiskan keindahan alam ini? Keindahan alam tidak bisa dilukiskan ah. Di dunia ini ada berapa puisi? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu di dunia ini ada berapa yang memuji. Memuji keindahan pagi hari di gunung di awal musim semi. Tapi aku tahu pujian dari dulu sampai sekarang tidak ada yang secantik dan seindah nyanyian gadis ini. Lagu ini terdengar begitu alami, seperti angin berhembus dan air mengalir, juga seperti bahasa serangga di malam hari, dengan lagu alami memuji keindahan alam. Bukankah lagu ini bisa menggerakkan hati setiap orang? Di dunia ini ada berapa banyak lukisan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu di dunia ini ada berapa banyak orang yang bisa melukis. Walaupun ada yang bisa melukiskan kedua matanya yang indah, tapi tidak bisa melukiskan cahaya yang memancar dari matanya. Walaupun ada orang bisa melukiskan tawanya yang manis tapi tidak bisa melukiskan manisnya tawa ini. Walaupun ada orang yang bisa melukiskan keindahan tubuhnya, tapi tidak ada yang bisa melukiskan tubuhnya yang dipenuhi semangat muda. Dengan ringan dan gembira, dia turun dari gunung. Bajunya berwarna merah muda, berada di pegunungan yang hijau ini, benar-benar seperti awan di sore hari yang berjalan di langit yang biru dan luas. Kesedihan dan ketidakberuntungan pergi karena kedatangannya. Nyanyian sudah usai. Matanya yang berkilau melihat setiap benda yang ada di alam yang tertiup angin. Langkahnya tetap ringan, rambutnya melambai-lambai. Tapi, di pagi dan di tempat yang begitu indah, bumi yang hijau, mengapa terdengar ada yang menarik nafas begitu sedih? Dia berhenti melangkah dan mendengarnya. Suara laan nafas itu berasal dari jalan gunung itu. Dari sebuah hutan kecil dan dari sebuah pondok yang beratap merah, sepertinya di sana tidak hanya ada satu orang. Dia mengerutkan alis tapi tawa di sudut mulutnya tidak hilang. Dia hanya terlihat ragu sebentar, lalu mulai berjalan ke arah pondok itu. Terdengar suara pak seperti dua kepalan tangan beradu juga seperti ada yang sedang menarik meja. Kemudian ada seorang pak tua berjalan pelan-pelan berkata, Laoyer, apakah kau tidak merasa aneh mengapa sampai sekarang dia belum datang? Hahaha, dia menarik nafas lagi. Adik ketiga selalu bersifat egois. Dia tidak mau tahu apakah kita mencemaskannya atau tidak? Laoyer, apakah kau dengar dengan jelas kalau adik ketiga akan bertemu kita di tempat ini? Yang satu lagi sambil menarik nafas pelan-pelan berkata, Kakak tertua, adik ketiga pasti akan datang. Dia, hahaha, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tapi tertutup oleh la'an nafas. Suara pertama yang terdengar berasal dari seorang pak tua, dengan berat dia berkata, dia akan datang, akan datang. Semoga dia akan datang. Hahaha, adik ketiga, apakah kau tahu kalau kakak tertuamu ini tidak akan membencimu? Adik ketiga, apakah kau tidak mengerti? Perasaanku suara tua yang penuh perasaan dan sedih ini terdengar hingga jauh. Suara ini masuk ke telinga gadis ini. Dia mengedip-ngedipkan matu kemudian naik ke atas gunung. Pondok di gunung itu tidak terlalu besar, ada sebuah meja yang terbuat dari batu, empat kursi terbuat dari batu, di atas kursi duduk dua orang setengah bayar. Dagu mereka ditumbui sedikit janggut. Mereka menundukkan kepala dan duduk dengan diam di kursi. Sepertinya mereka merasa sangat khawatir dan tampak sangat lelah. Pagar pondok berwarna hijau. Seseorang yang sama terlihat khawatir dan lelah, bersandar ke pagar pondok. Dia melihat ke tempat jauh. Sepertinya sedang menunggu seseorang gadis itu datang ke tempat mereka. Begitu pandangan mereka beradu, hati gadis itu bergetar karena sorot metu keempat orang itu sangat tajam. Walaupun khawatir juga lelah tapi sorot metu mereka tetap tidak berkurang tajamnya. Dia mengedipkan matanya dan mendekat. Mulut sudah menyunggingkan tawa manis dan dengan senang dia berkata kepada keempat laki-laki yang tidak dikenalnya. Cuaca hari ini sangat baik, apakah benar keempat orang itu terpaku dan saling bertukar pandangan. Karena mereka tahu di antara mereka tidak ada seorang pun yang mengenal gadis ini. Mereka melihat ke belakang, di sekeliling sana kosong. Kecuali mereka tidak ada orang lain. Mereka tahu kalau gadis itu sedang berbicara dengan mereka tapi mereka tidak mengenalinya juga tidak tahu alasan apa dia mengajak bicara. Mereka, empat pasang metu seperti kilat melihat gadis itu terlihat senyumnya begitu manis, tatapan matanya begitu baik, juga membuat siapapun tidak tega menolak pertanyaannya. Pak tua yang penuh dengan rasa khawatir itu memaksakan diri untuk tersenyum kemudian mengangguk. Betul, gadis kecil, cuaca hari ini sangat bagus. Metu gadis itu tidak berkedip menatap pak tua itu, melihat pak tua itu tertawa, dia tertawa lebih manis lagi. Dengan senang dia bertepuk tangan dan tertawa, baik, baik sekali. Tadinya aku mengira Anda tidak bisa tertawa pak tua itu batuk dan menoleh kepada ketiga orang lainnya, terlihat di mati mereka juga ada tawa, hanya saja mereka menahannya supaya tidak tertawa keluar. Seumur hidup dia selalu sangat serius, semua orang menganggapnya sebagai kakak atau ayah yang disiplin keras, tidak ada yang pernah berkata seperti itu di depannya. Sekarang gak melihat tawa manis gadis itu, hati yang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran mulai terasa hangat. Dengan lembut dia berkata, gadis kecil, kau mau kemana? Hutan ini sapnat lebat, apakah kau tidak takut tersesat ketiga orang itu dengan aneh saling bertukar pandang karena selama ini mereka belum pernah melihat kakak tertua mereka berkata seperti itu. Apalagi berkata pada seorang gadis kecil yang berumur 15 sampai 16 tahun, tapi mereka tidak berani mengungkapkan perasaan aneh ini. Terlihat gadis itu mengedipkan matanya yang indah dan terang, sambil tertawa dia menjawab, aku tidak akan tersesat, aku datang bersama ibu dan paman. Aku datang kemari hanya berharap, Anda jangan terus menarik nafas. Lihatlah langit begitu biru, pohon begitu hijau, musim dingin baru berlalu. Sekarang musim semi begitu indah, apa yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini? Paman, untuk apa kau terus menarik nafas suaranya terdengar manja dan lembut, tawanya yang manis, dan kata-katanya yang lembut dalam menasehati, membuat keempat orang yang ada di pondok yang sedang berada dalam keadaan cemas dengan cepat berganti menjadi senyum. Karena itu dengan puas dia mengangguk dan tertawa, aku akan pergi sekarang. Aku harus menemani ibu mencari seseorang, aku berharap orang yang kalian tunggu akan segera datang, kemudian dengan tersenyum dia melambaikan tangan, seperti seekor kupu-kupu sekali lagi dengan ringan dia berjalan ke arah gunung. Bar 68. Kupu-kupu yang memberi kabar. Langkah gadis itu terlihat lebih ringan, hatinya juga lebih senang karena dia merasa telah membantu orang, bisa membuat hati yang cemas dan khawatir menjadi senang. Dengan senang dia berkata, ternyata membantu orang adalah hal yang menyenangkan, tiba-tiba seekor kupu-kupu terbang melewatinya, dia berkata, Terbang ke sini lalu ke sana, apakah kau juga ingin menasuh hati orang dia mengusir kupu-kupu ini tapi hanya sebentar kupu-kupu itu terbang ke arahnya lagi. Dia mengerutkan hidungnya, tiba-tiba kedua tangannya dibuka, dia berusaha menangkap kupu-kupu itu, tapi kupu-kupu itu merentangkan sayapnya lalu terbang jauh, di bawah sinar matahari dia melihat sayap kupu-kupu berwarna itu sangat indah. Dia melihat sekelilingnya, tidak ada siapapun, tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dia berlari beberapa meter untuk menangkap kupu-kupu itu. Tapi tidak berhasil juga. Dia mementak, ujung kakinya bertumpu ke ranting pohon, tubuhnya yang langsing terbang ke atas. Dia bertekad, kali ini harus berhasil menangkap kupu-kupu itu. Tubuhnya yang ringan, bajunya berwarna merah muda terbang di udara, bukankah dia sama seperti seekor kupu-kupu yang berwarna-warni? Ujung kakinya bertumpu ke atas daun, dia maju beberapa meter. Melihat sayap kupu-kupu yang indah, tangannya dengan pelan menepuk. Dari telapaknya keluar angin lembut. Angin diarahkan kepada kupu-kupu itu dan kupu-kupu itu pun terjatuh. Dia tertawa senang, dia berlari ke tempat di mana kupu-kupu itu jatuh tadi. Tempat kupu-kupu jatuh adalah semak-semak hutan. Dia berpikir jika kupu-kupu itu terjatuh ke sana dia harus bisa menyambutnya maka dia mengatur nafas dan siap untuk terbang. Tapi, ketika dia melihat, dia terkejut dan berteriak. Kedua tangannya direntangkan, dia naik tiga meter lagi. Ternyata ketika dia akan turun, di sana ada seseorang yang sedang duduk seperti patung. Begitu mendengar teriakannya, pelan-pelan orang itu menoleh. Begitu pandangan mereka beradu. Dia berteriak lagi, dia turun di sisi orang itu. Dia menunjuk orang yang sedang duduk, lalu berkata dengan nada terkejut, Kau, kau. Lunan Ren di musim semi yang masih terasa dingin, duduk sambil menghadap ke arah gundukan tanah kuburan istrinya orang itu adalah Yei Feng. Dia duduk semalaman di sini. Begitu menoleh, dia melihat ada seorang gadis belia memanggilnya dengan nama yang hampir dilupakannya sama sekali. Dia bergerak untuk melihat. Dia berkata dengan senang, kau, kau putri pendekar Ling gadis itu tertawa, benar, aku adalah Ling-Lin, tidak disangka kau masih ingat kepadaku, kemudian melihat ada gundukan tanah yang masih baru, kemudian melihat Yei Feng, matanya berkedip. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi terakhir dengan pelan dia berkata, lu, paman lu, mengapa kau duduk di sini? Apakah, apakah, Yei Feng menarik nafas memotong, sudah lama kita tidak bertemu, kau sudah besar. Aku, aku juga sudah semakin tua, tua, pelan-pelan Yei Feng berdiri, dengan kaku dan melihat Ling-Lin, mengapa kau bisa berada di sini? Di mana ibumu? Selama ini kalian tinggal di mana kemudian Yei Feng tiba-tiba teringat kalau ibu dan anak ini berjanji akan mempelajari ilmu silat yang diajarkan Sanxin Senjun. Maka dia pun bertanya, mengapa kau tidak belajar ilmu silat kepada tetua Sanxin malah berada di sini? Di sorot metel, terang Ling-Lin melihat wajah Yei Feng yang pucat, tiba-tiba dia tertawa, baru setahun lebih berlalu, mengapa paman lu mengatakan kalau paman sudah tua? Yei Feng tertawa kecut, kau masih muda, kau pasti tidak akan tahu, ada sebagian orang dalam waktu semalam yang akan cepat tua. Hahaha, seperti waktu 10 tahun tapi sebagian orang melewati waktu 10 tahun itu hanya sekejap mata, suara Yei Feng terdengar pelan juga rendah seperti menjawab pertanyaan Ling-Lin juga seperti bicara pada dirinya sendiri. Ling-Lin melihat gundukan tanah yang baru itu, dia tahu di dalam gundukan tanah itu pasti ada yang membuat paman lu menjadi sedih tapi dia tidak berani bertanya. Dia hanya tertawa ringan. Tadinya aku dan ibuku belajar ilmu silat kepada guru, hanya saja sepertinya guru sedang banyak urusan. Beliau hanya mengajariku selama beberapa bulan, lalu beliau mengatakan ingin pergi ke gunung untuk mencari obat. Ketika beliau akan pergi beliau berpesan kepadaku agar belajar silat selama setengah tahun sendiri, kemudian bila aku pergi, beliau menyerahkan keputusannya padaku, Yei Feng menjawab dengan oh, sorot matanya yang kaku melihat Ling-Lin. Dia merasa hanya dalam waktu setahun lebih, telah terjadi perubahan besar. Dulu Ling-Lin adalah gadis kecil sekarang dia sudah tumbuh besar. Melihat ini, hati Yei Feng merasa hangat. Dia dan ibu anak ini belum begitu lama bertemu tapi mereka bersama-sama melewati hari-hari antara hidup dan mati. Waktu yang telah mereka lewati tidak akan pernah dilupakan oleh Yei Feng, sekarang melihat Ling-Lin, dia seperti bertemu teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Karena itu dari sudut mulut Yei Feng muncul senyum tipis dan berkata, karena itu kau hanya berlatih silat selama setengah tahun lantas kau keluar untuk bermain. Apakah ibumu tidak merasa khawatir Ling-Lin terus melihatnya karena dia sebenarnya hampir melupakan Yei Feng? Hanya saja ibunya sering memberitahu padanya ada seseorang yang sangat pemberani juga berpandangan lurus, telah menolong nyawanya dari siluman Duo Ming Suang Si. Sampai sekarang dia baru tahu walaupun hanya bertemu sekali dan dalam keadaan tergesa-gesa, tapi sudah memberikan kesan yang sangat mendalam, sampai dia melihatnya sekarang, Ling-Lin langsung tahu siapa Yei Feng. Ling-Lin terus melihat Yei Feng, dia begitu tampan juga dewasa, sorot matanya tajam, seperti bisa tahu apa yang sedang dia pikirkan, hidungnya yang mancung memberikan kesan kalau dia sangat kuat. Tapi ketika dia tersenyum, wajahnya yang kuat berubah menjadi begitu lembut. Begitu Ling-Lin mengangkat kepalanya, pandangannya bertemu dengan Matu Yei Feng, sepertinya dia masih menunggu jawaban Ling-Lin, karena itu dengan pelan Ling-Lin tertawa. Aku bukannya kabur, tapi aku kemari bersama ibu, dia kemari karena ingin mencari seseorang, karena itu aku ikut ibu kemari, dia membereskan rambutnya, berkata lagi, Paman lu, sepertinya kau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak di hati, apakah Paman bisa memberitahuku? Biarkan, biarkan aku membantumu, kata ibu kalau ada hal yang tidak enak dan selalu tersimpan di hati itu sangat tidak baik. Paman lu, apakah perkataan ibu itu benar? Yei Feng tertawa, tiba-tiba dia merasa gadis ini masih polos dan lucu. Pelan-pelan dia berjalan mendekat, dia menepuk-nepuk pundak Ling-Lin, tawanya tetap tidak bisa menutupi wajah pucatnya, lebih-lebih tidak bisa menutupi sorot matanya yang sedih. Tapi Yei Feng berusaha untuk tertawa, dia merasa tangan yang menepuk pundaknya begitu besar dan hangat. Siapapun akan menyerahkan hidupnya di tangan orang seperti Yei Feng. Yei Feng tertawa dan berkata, apapun yang dikatakan ibumu pasti benar, kelak, aku akan memberitahumu apa yang kurasakan tidak enak ini, apakah benar, Paman lu? Jangan bohongi aku, diam-diam Yei Feng berpikir, hatiku yang terluka, kepada siapa aku bisa berbagi? Hahaha, melihat Metal Ling-Lin begitu serius, dalam hati Yei Feng mengeluh, tapi di mulut dia berusaha berkata, aku tidak akan membohongimu, sekarang apakah kau akan membawaku mencari ibumu? Ling-Lin tertawa, di pipinya yang kemerahan terlihat ada dua lesung pipi yang dalam, dengan senang Ling-Lin menarik tangan besar Yei Feng dan mengajaknya berjalan sambil tertawa, baiklah aku akan membawa Paman mencari ibu, kalau ibu bertemu dengan Paman, ibu pasti akan merasa gembira. Paman lu, apakah kau tahu ibu selalu menyebut-nyebut nama Paman, dan menurut ibu, Paman adalah seorang yang pemberani serta sangat baik kepada kami, hanya sayangnya ibu tidak tahu selama ini Paman pergi kemana. Hahaha, kalau ibu melihat Paman muncul bersama denganku, tebaklah apa yang akan terjadi. Yei Feng mengikutinya keluar dari hutan, sebelum meninggalkan tempat itu, Yei Feng menoleh ke belakang melihat ke arah gundukan tanah baru itu. Karena di dalam gundukan itu ada orang yang akan beristirahat selamanya di sana. Orang itu adalah orang yang pernah dia cintai. Dia membalikan kepalanya lagi ke depan, di depannya sekarang terhampar sinar matahari yang cerah, dedaunan berwarna hijau, bumi yang memperlihatkan kehidupan, serta tawa yang lembut dan manis. Yei Feng menghela nafas, dia merasa hidupnya tetap indah, dunia yang penuh dengan cinta terhadap sesama manusia untuk apa terus tenggelam di dalam kesedihan? Karena itu dia segera menegakkan dada, memegang ratangan kecil Ling-Lin yang terasa hangat dan siap melangkah ke depan. Bar 69. Musim semi yang sedih sebenarnya Sun Ming datang bersama dengan Ling-Lin ke Ksi Liang San, tapi setelah berada di Ksi Liang San, melihat pemandangan indah di sana, hatinya malah terasa tertekan. Dia sendiri tidak tahu mengapa bisa berperasaan seperti ini, dia juga tidak ingin mencari jawabannya, dia hanya merasa hatinya sedih. Sampai-sampai dia sendiri tidak tahu kesedihan ini apakah karena dirinya ataukah karena musim semi. Karena itu dia membiarkan putrinya yang masih muda naik dulu ke Ksi Liang San dan dengan rela dia membiarkan dirinya disiksa kesedihan ini. Melihat bayangan punggung putrinya yang terlihat penuh dengan kehidupan, dia merasa puas, bayangan berwarna merah muda adalah bayangan dari dirinya 20 tahun yang lalu. Di jalan kecil seperti lukisan itu, dengan pelan dia melangkah, masa lalunya mulai mengalir seperti air. Masa lalu, masa lalu, tidak akan bisa putus begitu saja, sekarang dipikir pun hatinya masih terasa kacau. Mengapa manusia selalu mengenang masa lalu? Kalau manusia melihat masa depan, bukankah hidupnya akan lebih bahagia dibandingkan sekarang? Masa muda seperti air sungai yang mengalir, setelah mengalir tidak akan pernah kembali lagi. Air yang mengalir di sungai, daun nerah yang bergantung di pohon, senyum seseorang, bahasa cinta yang tiada habisnya. Di sana sini dipenuhi dengan pemandangan musim semi. Tapi perempuan ini tidak merasakannya, padahal usiannya belum begitu tua. Dia memang tidak terlihat tua, tapi di hatinya yang terdalam, walaupun sekarang musim semi, tapi masih terasa dingin seperti di musim dingin. Dia tidak tahu apa yang dia cari, dalam kehidupan ini sepertinya tidak ada yang dicarinya lagi. Kecuali sosok merah muda itu. Akhirnya dia mempunyai tempat di mana dia bisa menitipkan kehidupannya, tidak lewat dari seratus tahun dan dilewati dengan terburu-buru, tapi jiwanya sudah ada pewarisnya. Langkah kakinya dipercepat, dia berusaha berjalan tanpa melihat ke sekeliling juga berusaha tidak memikirkan sesuau. Kemudian, dia mendengar tawa putrinya, terdengar teriakan putrinya yang begitu gembira, ibu dia membersihkan debu tipis yang menempel di wajahnya juga menghilangkan raut kekhawatiran dari wajahnya. Segera tersenyum menjawab sapaan putrinya, Ling R, aku di sini di jalan kecil itu, tampak dua bayangan yang berlari, itu adalah bayangan putrinya, tapi, siapa pemilik bayangan yang satu lagi? Dia melihat. Ya, dia ikut berteriak, tidak disangka, benar-benar tidak disangka, lu. Nanren, Nanren, kau ada di sini perempuan berusia sekitar 35 tahun seharusnya bisa menguasai diri, tapi sekarang dia tidak bisa menutupi perasaan gembiranya. Dia mengangkat gaunnya dan berlari ke arah mereka. Dia bergerak dengan cepat membuat siapapun terkejut, Ye Ifeng tertawa, pertama kali dalam beberapa hari ini, dia bisa tertawa lepas kepada seorang perempuan yang rambutnya digelung dan bergaun, serta terlihat tanggun. Tapi sekarang dia berperilaku seperti seorang laki-laki. Mengangkat gaunnya dan berlari dengan cepat ke arah mereka. Ye Ifeng tidak menyangka, dalam kehidupannya ini dia bisa melihat peristiwa lucu ini. Tawa Ye Ifeng mengandung sejuta penghiburan, dia juga segera berlari menghampiri San Ming, sambil tertawa dia berkata, San, Nyonya Ling, aku, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini, kebiasaan membuatnya mengubah nama panggilan kepada San Ming. Dia tertawa, Nyonya, lebih baik kau memanggilku kakak. Setelah dia melihat tawa Ye Ifeng mengandung kesedihan dan wajahnya terlihat pucat, dia berkata pada Ling Lin, Ling R, di mana kau bertemu dengan Taman Lu Ling Lin dengan cepat bercerita dengan lancar. Setelah selesai bercerita kedua alisan Ming tampak berkerut, sekali lagi dia melihat Ye Ifeng, sorot matanya penuh dengan tanda tanya, dia ingin bertanya pada Ye Ifeng, mengapa kau duduk sendirian di sana? Apakah banyak hal yang membuatmu tidak enak hati tapi dia tidak menanyakannya pada Ye Ifeng? Walaupun dia tidak bertanya tapi Ye Ifeng sudah tahu San Ming ingin menanyakan itu padanya, dia menundukkan kepalanya pura-pura tertawa, dengan ringan dia berkata, Kakak, tolong suruh putrimu jangan memanggilku Paman Lu, karena aku, aku sekarang sudah tidak bermarga Lu lagi, panggil saja aku Ye Ifeng, sekarang dia tidak bisa berpura-pura gembira, karena San Ming tahu kalau hati Ye Ifeng diliputi banyak kesedihan dan kekhawatiran, di lain pihak dia pun tahu Ye Ifeng tidak ingin mengungkapkannya, dia tidak banyak bertanya lagi. Terlalu banyak kesusahan, terlalu banyak kesedihan, membuat San Ming mengerti dan menjadi iba kepadanya. Dia mencoba mengelihkan percakapan dan tertawa, aku akan memanggilmu Ye Ifeng, apakah Ling R juga harus memanggilmu Ye Ifeng sambil tertawa Ling Lin melihat Ye Ifeng? Ye Ifeng pun melihat Ling Lin, dia tertawa dengan terpaksa, mengapa tidak boleh tawa Ling Lin semakin lebar. Dia melihat ibunya, sepertinya dia sudah dewasa dan berkata, Ye Ifeng tidak apa-apa bagaimana kalau kita bawa dia ke bibi tertua. Dia sengaja menyebut nama Ye Ifeng dengan jelas, San Ming sedikit marah melihat putrinya. Tapi sewaktu pandangan San Ming melihat wajah Ye Ifeng, kemudian melihat Ling Lin, sorot marahnya tadi karena melihat sesuatu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Wajahnya mengeluarkan tawa hangat. Karena itu dia memberitahu Ye Ifeng kali ini kedatangannya ke Ksi Liang San karena dia ingin mengunjungi sepupunya yang sudah lama tidak ditemuinya. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya, aku sama sekali tidak berencana mencarinya, tapi karena sekarang dia tertawa, mungkin karena aku telah berumur, tiba-tiba aku teringat masih ada keluarga di sini, maka aku pun mencarinya, dari tawanya terdengar ada sedikit keluhan. Kalau kau tidak ada hal penting, bagaimana kalau kita pergi bersama-sama tiba-tiba dengan gembira dia berkata, aku beritahu padamu, kakak sepupuku ini adalah seorang perempuan aneh, dia juga menikah dengan laki-laki aneh, dan tinggal di tempat aneh. Kalau kau ke sana, aku tanggung kau tidak akan merasa kecewa, Ye Ifeng berpikir sejenak, sekarang kemana aku harus pergi walaupun banyak hal yang harus dia lakukan, sekarang yang mana yang harus dikerjakannya dulu, dia sendiri masih bingung, karena itu dia memutuskan untuk ikut dengan mereka saja. Dengan cepat mereka naik gunung, San Ming terus mengajaknya mengobrol, Ling-Lin di sisi mereka terus melihat Ye Ifeng. Kata San Ming, sudah lama aku tidak ke sini, tapi aku pernah datang kemari sekali, waktu itu aku datang bersama dengan BS Ksian, matanya terlihat jadi merah, kemudian dia berusaha tertawa, sampai sekarang aku masih ingat jalan menuju rumah mereka, Karena rumah mereka aneh, dalam hati Ye Ifeng berkata, apakah maksudnya adalah dia? Terdengar San Ming bertanya, apa sempat bertemu dengan Tuan Jian Ye Ifeng menggelengkan kepala? Aku pun sudah lama tidak bertemu dengannya, kata Sun Ming. Kau pergi ke Wuliang San, mengapa begitu lama? Apakah terjadi sesuatu, oh haha, benda yang kau cari, apakah berhasil kau temukan Ye Ifeng menghela nafas lalu dia menceritakan apa yang terjadi setahun lalu? San Ming tiba-tiba berteriak, kita sudah tiba sesampainya di sana, kau bisa meneruskan ceritamu tadi, aku tahu ceritanya pasti sangat panjang, melihat gunung begitu tinggi, Dia berkata sendiri, di sini pasti dia sudah berlari ke depan, awal musim semi, pohon-pohon masih belum mengeluarkan tunasnya, jantung Ye Ifeng berdebar-debar, karena dugaannya semua telah terbukti. Kakak sepupunya, ternyata benar adalah istri Taimian Guksingke, dia memang perempuan aneh dan mendapat suami aneh pula. Tempat tinggalnya pun aneh. Hahaha, bagaimana aku bisa ikut dengannya ke tempat tinggal Wan Tianpin hanya Ling-Ling yang tampak senang, begitu memasuki hutan, dia memegang rat tangan Ye Ifeng, Dia berjalan dengan senang dan tidak merasa tangan Ye Ifeng bergetar begitu mendengar San Ming berkata, Sewaktu aku datang kemari, kakak iparku tidak ada di rumah, sekarang dia pasti sudah pulang. Sekarang Ye Ifeng menjadi serba salah, seharusnya dia tidak perlu ikut San Ming ke sana, tapi melihat ibu dan anak ini, apalagi melihat wajah Ling-Ling yang polos, dia tidak tega menolak permintaan mereka. Begitu memasuki hutan, langkah mereka semakin cepat, setelah berbelok ke kanan, ada jalan dengan lebar sekitar 4 meter, melihat jalan ini terus naik ke atas, Ye Ifeng bingung, bagaimana aku harus bertindak sekarang? Bab 70 Perubahan yang mengejutkan tiba-tiba Di jalan gunung itu terdengar ada yang marah-marah, Monyetua, kau bersembunyi di sana dan tidak mau keluar, apakah itu adalah perbuatan seorang laki-laki sejati? Ha, 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 aku mengira Taimi Yan Gu Xing ke adalah seorang lelaki sejati, ternyata hanya seekor beruang, Ye Ifeng terkejut. Dia mendengar pemilik suara itu adalah si tangan terampil kesubai. Sun Ming dan Ling-Ling pun terkejut. Sun Ming pernah mendengar tentang penjiri selatan dan perampok utara yang selalu bertarung. Dia segera bertanya, apakah si tangan terampil kesubai juga datang kemari? Ling-Ling bertanya, siapakah dia? Mengapa begitu tidak tahu diri? Ayo, kita ke sana untuk melihat lebih jelas dia menarik tangan Ye Ifeng, dengan cepat mereka berjalan naik ke atas gunung. Ye Ifeng masih tampak ragu tapi langkahnya tetap mengikuti Ling-Ling ke atas gunung. Tubuh Ling-Ling bergerak dengan ringan dan indah, ilmu silatnya lebih tinggi dibandingkan setahun lalu, dalam hati Ye Ifeng Gam diam memuji, Sun Xin Senjun benar-benar mengajarinya dengan tepat, dalam waktu setahun dia bisa mendapatkan seorang murid begitu istimewa, setelah berlari sekitar 50-60 meter, mereka tiba di ujung jalan. Terlihat ada sesosok bayangan tinggi dan besar, dia berdiri di ujung jalan dan berteriak, siapa pemilik sosok ini pasti adalah tangan terampil kesubai. Setelah membentak, sorot matanya yang tajam segera mengetahui siapa yang berlari ke arahnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau? Ha, mengapa kau membawa seorang gadis cilik dia menyambung lagi? Bukan hanya satu malah dua orang, Ling-Ling yang masih marah melihat orang yang ingin dimarahinya kenal dengan Ye Ifeng, dia terpaku dan kata-kata yang dilontarkan, segera ditarik kembali. San Ming terkejut dan bertanya, Ye Ifeng, apakah kau kenal dengannya? Ye Ifeng mengangguk. Tangan terampil kesubai tertawa terbahak-bahak. Dia mendekati Ye Ifeng dan memegang pundak Ye Ifeng, kau datang tepat pada waktunya, kau bisa melihat bagaimana rupa si monyet tua Wan Tianpin. Aku bertarung sampai di tempat ini tiba-tiba dari pondok itu muncul seorang perempuan. Dia berteriak kepada Wan Tianpin. Ha, ha, ha. Kau tahu seumur hidupku, aku paling tidak senang bicara dengan perempuan karena itu aku berhenti berkelahi. Biar dia yang bicara dengan perempuan itu sampai puas tapi tiba-tiba datang seutas tali. Monyet tua Wan Tianpin sudah menarik tali itu dan menyeberang ke sana, dia memukul tangannya sendiri, lalu tertawa lagi, begitu dia sudah ke sana, dia tidak muncul sampai sekarang. Aku marah-marah sudah setengah hari, dia seperti seekor kura-kura, alis ling-ling berkerut, tiba-tiba dia tertawa dingin memotong kata-kata kesubai, siapa kau? Mengapa marah-marah kepada pamanku? Umur sudah tua tapi kelakuan masih seperti anak kecil yang hanya bisa marah-marah kepada orang lain, apakah kau tidak tahu apa yang disebut dengan malu tangan terampil kesubai terpaku? Paman mudia melihat Yeifeng kemudian melihat ling-ling kemudian dua bola matanya berputar-putar, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, baik, baik. Gadis kecil, selama puluhan tahun tidak ada yang berani memarahiku, sekarang kau mengatakan kalau aku seperti anak kecil yang tidak tahu malu. Ha, ha, ha dia menunjuk Yeifeng dan berkata, anak muda, gadis-gadis yang kau bawa semakin liai, wajah Yeifeng menjadi merah, belum sempat menjawab, San Ming menjawab dengan dingin, apakah tuan adalah tangan terampil pendekar kesubai? Tangan terampil kesubai terpaku dan mengangguk, betul, aku adalah kesubai, nama pendekar kesubai sangat terkenal di dunia persilatan, seharusnya kata-katamu tadi lebih pantas Anda ucapkan supaya para junior bisa belajar lebih banyak kepada Anda, tangan terampil ingin marah. Tubuhnya yang tinggi dan besar terlihat lebih tinggi lagi. Tapi San Ming tidak tampak takut, sepertinya di dunia ini tidak ada yang bisa membuat perempuan kuat ini takut. Tiba-tiba kesubai tertawa, ha, 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 kau salah, aku bukan seorang pendekar, aku seorang pencuri tawanya berhenti, sorot matanya yang tajam terlihat lagi. Dia berkata, aku ingin bertanya kepadamu. Siapa kau? Untuk apa mengurusi masalahku? Dia bertanya kepada Ye Ifeng, jika bukan karena aku kenal denganmu, sejak tadi aku sudah, Ye Ifeng segera berkata, dia adalah Nyonya Ling dan suaminya adalah San Ksiang Daxia yang sangat terkenal itu. Dia adalah putri San Ksiang, dan kakak Nyonya Ling adalah istri tetuawan, dengan susah payah dia baru bisa menceritakan hubungan antara mereka dengan Wan Tian Bin. Tangan terampil kesubai hanya menjawab, oh perlu diketahui dulu nama San Ksiang Daxia itu sangat terkenal, maka orang persilatan seperti kesubai bila mendengar nama ini, maka mereka akan merasa hormat kepada nama ini. Ini hanya sikap hormat antar persilat, bukan karena tangan terampil kesubai takut kepada Ling B.S. Ksiu. Dia tertawa dan berkata lagi, karena nama anak kecil dan Ling B.S. Ksiu, aku tidak akan memarahi monyet tua itu lagi, tapi aku tetap akan terus menunggunya di sini, dia tidak mungkin selamanya bersembunyi di sana. Ha, ha, ha. Apakah mungkin selamanya dia tidak akan keluar? Dia berjanji tidak akan marah-marah, tapi dia tetap memanggil nama monyet tua. Dalam hati Ye Ifeng ingin tertawa, Ling Lin juga merasa pak tua ini sangat lucu. Dia melihat kesubai kemudian tertawa. Karena Ling Lin sangat pulos, dia tidak menaruh dendam kepada siapapun apalagi pak tua ini kenal dengan Ye Ifeng. Hanya wajah San Ming terlihat datar, tapi dia ingin memberitahu Wan Tian Pin kalau dia sudah datang kemari. Tapi dia takut jika Wan Tian Pin melihat kesubai mereka akan kembali bertarung, maka dia hanya diam saja, menghadap ke rumah berloteng yang ada di seberang jurang sambil duduk bersilah. Tidak ada yang seorang pun yang berbicara karena tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ling Lin terus melihat keseberang, setelah lama dia baru mengeluh, sebenarnya apa yang sedang kalian tunggu? Menunggu itu hal kerjaan yang paling tidak enak. Ketika aku sedang naik gunung, aku sempat melihat seorang pak tua sedang menunggu adik ketiganya. Mereka sepertinya sudah menunggu sehari semalam, dengan cepat Ye Ifeng bertanya, apakah orang yang menunggu adik ketiganya itu apakah adalah seorang pak tua yang tubuhnya kurus dan wajahnya penuh dengan kesedihan Ling Lin melotot sambil mengangguk? Betul, kecuali pak tua itu masih ada tiga orang lainnya. Mereka memakai baju berwarna biru. Apakah kau kenal dengan mereka? Hati Ye Ifeng bergetar, dia berpikir cepat, apakah mereka adalah Hua Pinky dan yang lainnya, dan mereka sedang menunggu adik ketiga. Mereka alisnya berkerut, dia menarik Ling Lin dan bertanya, di mana sekarang mereka berada. Ling Lin merasa aneh, pelan-pelan dan menjawab, di tengah gunung, di sebuah pondok beratap merah, mereka sedang menunggu adik ketiganya, tubuh Ye Ifeng bergetar, adik ketiga. Berarti mereka sedang menunggu Xiaowu. Apakah mereka telah bertemu dengan Xiaowu? Tiba-tiba dia membalikan tubuh dan berlari secepat kilat menuju jalan yang mereka lewati tadi. Sekarang dia tidak ingat apa-apa, hanya teringat pada Xiaowu, dia sama sekali tidak bisa berpikir. Jika bertemu dengan Xiaowu, apa yang harus dia lakukan? Lebih-lebih tidak terpikirkan apakah dia bisa melawan ketua Tian Zheng Xiaowu ini. Dia hanya berharap bisa melihat lawannya yang begitu kejam dan sadis. Dendam yang sudah lama bercokol di dalam hati sekarang seperti gunung berapi yang siap meledak. Seperti orang gila dia berlari turun gunung. Ksubai, Ling Lin, dan San Ming hanya bisa saling pandang. Ling Lin berteriak, Ibu, aku akan mengikutinya untuk mengetahui apa yang terjadi. Sosok Yeifeng yang tinggi seperti seekor burung walet terbang ke hutan. Ling Lin tidak menyangka Yeifeng bisa berlari begitu cepat. Walaupun mengejar dengan sekuat tenaga, dia tidak sanggup mengejarnya. Terpaksa dia berteriak, Yeifeng, tunggu aku, suaranya keras, tapi Yeifeng sama sekali tidak mendengarnya. Yeifeng mulai merasa dia berlari lebih cepat dari biasanya. Ilmu silat memang sangat aneh, sedari kecil dia belajar ilmu silat, dia mempunyai dasar ilmu silat yang kuat, apalagi semenjak nadinya sudah dilancarkan oleh Tuan Jian, maka tenaga dalamnya bertambah 10 kali lipat. Kemudian di dalam gua di saat dia terkurung, dia belajar dari buku Tian Xin Miji, tenaga dalam yang paling tinggi dalam bidang ilmu silat, membuat kemampuannya maju pesat. Hanya dia sendiri tidak menyadarinya. Sekarang karena dia mengeluarkan seluruh tenaganya, dia baru tahu kalau ilmu silatnya maju pesat. Dia berlari seperti orang gila. Pohon diri kedua sisinya seperti bergerak mundur dengan cepat, apakah betul Xiaowu akan pergi ke pondok itu dan bertemu dengan Hua Pinki? Apakah sekarang dia sudah pergi dari sana? Dia berpikir, sekarang aku sudah memiliki ilmu silat lebih tinggi dari terakhir, apakah aku bisa melawan Xiaowu? Dia sangat ingin mengetahui jawabannya karena itu dia berlari lebih cepat lagi. Terima kasih. Terima kasih.